Komisi 2 DPR RI terus mengkaji peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 2 tahun 2017 tentang ORMAS. Menurut DPR, PERPU ORMAS ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Komisi 2 DPR RI terus mengkaji peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 2 tahun 2017 tentang ORMAS, yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam dialog dengan beberapa elemen masyarakat di Semarang, Jawa Tengah dalam rangka mencari masukan terkait PERPU ORMAS. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Riza Patria, Komisi 2 DPR telah berdialog dengan berbagai ORMAS di Jawa Tengah untuk dijadikan bahan pembahasan di DPR RI. Ditambahkan Riza Patria, selain itu DPR RI juga akan memanggil berbagai ORMAS untuk melakukan diskusi dan berdialog bersama, di mana hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna DPR RI. Mengundang lagi pakar, para ahli, toko, akademisi, LSM lainnya, ORMAS juga lainnya di Komisi 2 untuk juga menerima masukan dan diskusi berdialog bersama di Komisi 2 nanti, dan pada akhirnya nanti kita akan mengambil keputusan pada tanggal 24 Oktober di Paripurna. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Libert Kristo Ibo, menyatakan hasil dari dialog dengan berbagai ORMAS di Jawa Tengah ini akan dijadikan perbandingan. Kristo Ibo juga menyampaikan agar pemerintah harus tegas terhadap ORMAS yang anti-Pancasila, dan juga memberikan pengarahan tentang nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Intinya yang setuju mengatakan bahwa pemerintah harus tegas terhadap ORMAS yang anti-Pancasila, sehingga pada dasarnya mereka yang hadir tadi, mereka pada dasarnya semua setuju dengan perbu itu yang dikeluarkan pemerintah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan.